bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih dengan kak Elsa ya kita akan bersinergi lagi hanya sekarang kita beda satuan ya di golongan pandega ya racana pakung wati kak Elsa nih kak Elsa tuh dari mana sih dari tadi dari Bogor tapi asli Jawa Tengah asli pemalaman di Bogor sudah berapa lama dari umur umur tiga tahun mungkin berarti 19 tahun ya dikurangi disini sudah tiga tahun ya baik nih kabar-kabari ini kak Elsa ini sudah mengikuti KML ya iya KML itu di apa di pesantren apa namanya Al Mawadah ya Al Mawadah Tuka Popon kak Elsa ini sudah KML ya itu ML di pesantren Mawadah Bogor ininya apa akhirnya mahirnya mahir tegak iya dulu itu kan peserta dedik itu harus ngambil siaga atau penggalam tapi ini kak Elsa ngambilnya tegak tapi semuanya tegak mengambil tegak Oh gitu di intrusikannya mungkin ya karena penegak ya kurikulum ya kalau misalnya kak Elsa mau mendalami lagi sebaiknya ikut KML lagi ya atau ikut narakarya ya narakarya lah narakarya ya baik yang di Bandung ataupun yang di Bogor karena biar lebih mendalami karena itu kan anggota dewasa ya pendidikan orang dewasa pendidikan anggota dewasa digerakkan pramuka ya Nah Kak Elsan sekarang terpilih sebagai ketua racana ya racana Pakungwati masa bakti 2021-2022 ya dan dulu itu pernah bersinergi di Ambalan Pakungwati di dua masa bakti 2019-2020 kasih tinur ya kita masih gabung ya waktu itu ya kegiatan-kegiatan karena setengah offline setengah online jadi adaptasi ya kekagetan-kekagetan ya kita disitu dan Alhamdulillah ini saat ini hari ini tanggal tanggal 8-8 Desember ya akan menggeriskan sejarah ya sejarah yaitu akan dilantik menjadi ketua dewan racana Pakungwati dan saat ini tadi Kak Popon menyampaikan pelantikannya terpisah maka sekarang titik sejarah ya Kak Popon dimulai ya udah-mudahan sejarah untuk satuan terpisah putra dan putri Senang Gunung Jati dan Pak Komwati dimulai ya baik sukses Kak Elsa selamat dan semangat berproses ya sebagai ketua racana Pak Komwati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka selamat menikmati